BAYANGKAN SEBUAH DUNIA Bayangkan sebuah dunia di mana lautan tidak pernah ada. Tanpa laut, tanpa perairan luas yang memisahkan benua. Seperti apa bumi tanpa garis biru yang membelah? Sebuah daratan yang menyatu, di mana setiap negara terhubung membentang di seluruh dunia tanpa batas lautan. Selamat datang di bumi yang dibayangkan kembali, di mana batas-batas telah hilang dan dunia benar-benar menyatu. Tapi, bisakah manusia dan alam bertahan tanpa lautan? Laut adalah pengatur iklim bumi. Tanpa laut, suhu akan berayun liar. Kita akan menghadapi panas terik di siang hari dan dingin yang membekukan di malam hari. Kurangnya iklim yang stabil bisa mengubah beberapa wilayah menjadi gurun yang tak berujung, sementara yang lain bisa menjadi kawasan beku. Kehidupan laut seperti yang kita kenal akan hilang, meninggalkan sungai dan danau sebagai satu-satunya sumber air tawar. Ini bukan hanya dunia tanpa lautan. Ini adalah planet yang sangat berbeda dari yang kita kenal. Bayangkan bepergian dari Asia ke Amerika tanpa menumpang kapal atau pesawat. Jalan raya dan rel kereta akan membentang di seluruh daratan super ini. Kereta jarak jauh dan jalan raya besar akan menggantikan penerbangan internasional, menjadikan transportasi darat sebagai cara utama untuk bergerak di seluruh dunia. Namun, perjalanan semacam ini akan membawa tantangan baru, gurun, bentangan beku, dan medan yang berbahaya. Apa yang dibutuhkan untuk menghubungkan dunia seperti ini? Tanpa laut yang memisahkan negara, perdagangan global akan sangat berbeda. Jalur perdagangan darat akan mendominasi, menjadikan wilayah tertentu sebagai pusat perdagangan utama. Aliansi politik mungkin akan bergeser karena negara-negara tetangga berbagi perbatasan yang sebelumnya terpisah oleh lautan. Kedekatan baru ini bisa membawa kerjasama yang lebih kuat atau justru konflik yang lebih besar. Dalam daratan tanpa batas ini, akankah negara-negara bersatu atau justru ketegangan akan meningkat? Daratan yang menyatu akan mempercepat pertukaran budaya. Tanpa laut yang menghambat komunikasi, bahasa dan tradisi akan menyebar dengan cepat ke berbagai wilayah. Kota-kota akan menjadi tempat peleburan budaya yang beragam, dan dialek baru mungkin akan muncul. Namun, apakah pencampuran budaya yang begitu cepat ini juga berarti hilangnya identitas unik? Dalam dunia yang semuanya terhubung, apakah kita akan melihat budaya global yang terpadu atau justru tradisi lokal yang tetap hidup? Ekosistem bumi akan mengalami perubahan drastis tanpa lautan. Habitat kehidupan laut akan lenyap, mempengaruhi jutaan spesies. Hutan, gurun, dan tundra akan meluas tanpa efek penyeimbang laut. Di dunia ini, keanekaragaman hayati akan berubah secara dramatis, dan iklim ekstrim akan menjadi hal yang biasa. Bisakah kehidupan beradaptasi di dunia dengan kondisi yang begitu keras dan tak kenal ampun? Dunia yang dibayangkan kembali ini akan membawa kemungkinan baru, sekaligus tantangan besar. Daratan tanpa laut mungkin berarti lebih banyak koneksi, tetapi dengan harga yang mahal. Bisakah manusia bertahan di dunia yang begitu berbeda? Beritahu kami pendapatmu di kolom komentar. Apakah dunia tanpa lautan akan menjadi impian yang indah atau malah mimpi buruk?